Saya Meta Utami dari Medan Bante, tadi sudah ada pertanyaan yang ingin saya tanya Pandemi sekarang, kan sekarang masa pandemi ya Bante, apakah ada hubungan karma? Karena ada yang kena virus corona, ada yang tidak, apakah itu termasuk hubungan karma dengan masa lampau atau gimana Bante Sama ada yang kedua, saya mau nanya juga, kira-kira masa pandemi ini parita apa yang harus, yang setiap hari yang bisa menangkal virus Bante Khususnya penyakit gitu Bante, itu aja yang pertanyaan dari saya, terima kasih Anumudana Bante jawabannya nanti Ya baik, wah ini Ibu dari Medan luar biasa ini ya, jadi acara diselenggarakan Bali, ya terhukung lagi khususnya Tapi bisa diikuti dari Medan, dari Amerika, dan dari mana-mana, ini luar biasa Saya dari ini, maaf Bante, saya mau bilang saya dari Fihara Mahasampati Bante Luar biasa, luar biasa, ya baik Ibu miknya boleh simatikan supaya nanti penjelasannya bisa diterima dengan baik Jadi begini, kalau sekarang apakah orang yang kena pandemi ini, terpengaruh oleh pandemi, ini apakah ada karmanya? Jelas, ada karmanya Jadi, padahal saya sudah sering kewiara nih, saya sudah berbuat baik nih Betul, Anda sudah banyak berbuat baik, tetapi kok bisa kena? Nah, ini juga kata-kata yang kita harus pikirkan adalah Sudah banyak berbuat baik saja bisa kena Apalagi tidak berbuat baik Nah, itu kita bisa menjadi contoh, ya Duh si A, banyak berbuat baik loh Kok kena ya? Sudah berbuat baik saja kena, apalagi mengurangi kebaikan Sebaliknya si B Jarang berbuat baik Kok gak kena-kena? Wah, itu malah ngumpul di mana-mana Geng-gengan di sana Wah, gak jaga jarak, gak pake masker Kita juga harus berpikir Sudah gak banyak pekerjaan atau sudah gak banyak jaga diri saja Sudah gak banyak berbuat baik saja Masih tidak kena Apalagi kalau dia banyak berbuat baik Nah, jadi prinsipnya Sebetulnya untuk kita Terhindar dari pengaruh negatif Bukan hanya di masa pandemi saja ya Nanti sampai di masa depan Supaya hidup kita ini menjadi lebih bahagia Terjauhkan dari bahaya Terdekatkan dari segala macam yang menyenangkan Yang membahagiakan Yang membahagiakan Terbanyaklah kebajikan Kebajikan dengan pikiran Kebajikan dengan ucapan Kebajikan dengan perilaku Jadi semakin banyak kita melakukan kebajikan Dan semakin besar pura kemungkinan Kita mendapatkan kebahagiaan Sebagaimana yang kita harapkan Dalam situasi pandemi ini Kita mengharapkan Kita tidak tertular Yang kedua Kita mengharapkan dalam situasi pandemi ini Usaha kita masih tetap lancar Sehingga Ekonomi dalam keluarga tidak terganggu Nah jadi Beberapa hal ini yang kita harapkan Bisa muncul Kalau kita juga melakukan banyak kebajikan Kemudian kalau pertanyaan kedua tadi Apakah parita yang harus dibaca? Pada zaman Sang Buddha Disarankan kalau ada pandemi begini Membaca Ratana Sutta Itu ada di buku Parita Suci ya Kalau Anda dari Wihara Maha Sampati Anda akan bisa membuka Buku parita suci Yang ada di Wihara Dan kemudian Lihat Ada di situ Ratana Sutta Diceritakan pada zaman dahulu Pada zaman Sang Buddha Dengan membacakan Ratana Sutta Kemudian memercihkan air parita Ke kota Sekeliling kota Maka Pandemi itu Menjadi Merda Nah Di zaman hari ini Tentu kita perlu Masih membaca Ratana Sutta Sebagaimana yang disampaikan Dulu sudah ada edaran Sanggatera Wada Sejak awal pandemi Untuk lebih rajin Membaca Ratana Sutta Tapi juga Jangan lupa Ada program Vaksinasi Jangan lupa Ada protokol Kesehatan Ya Menggunakan Masker Suci tangan Menjaga jarak Dan lain sebagainya Jadi jangan Wah saya sudah Membaca Ratana Sutta Maka saya Boleh Kumpul-kumpul Ya Itu tetap Harus dijaga Semua Dengan saya Membaca Ratana Sutta Maka saya Tidak perlu Divaksinasi Dan lain sebagainya Nah itu Pandangan-pandangan Yang seperti itu Yang kita harus Hindari Tapi Ratana Sutta Membaca Parita Kemudian banyak Berbuat baik Adalah untuk Melancarkan Upaya kita Membantu Program pemerintah Memutuskan Rantai Pandemi ini Jadi kalau kita Masing-masing bisa Menjaga diri Masing-masing kita Bisa menjaga Protokol kesehatan kita Maka Ini akan Menjadi usaha Bersama Masyarakat Indonesia Untuk Memutuskan Rantai Pandemi Di daerah kita Masing-masing Dan semakin banyak Yang melakukan Protokol kesehatan Dan sebagainya Semakin besar pula Pemutusan Rantai Pandemi Di Indonesia ini Ataupun di tempat Anda tinggal Dimanapun juga Karena Acara ini Tidak hanya dilihat Dari mereka Di Indonesia Tapi juga Dari berbagai tempat Di seluruh Penjuru dunia Begitu Jawabannya Dua pertanyaan tadi